Sahabat Tani, jeruk pada masa pertumbuhannya atau di fase begatatip ini perlu perlakuan-perlakuan khusus apalagi jeruk kita ini baru berumur dalam satu tahun setelah tanam, sahabat Tani ini apa yang harus kita lakukan selain pemupukan dan selain pengocoran, juga penyemprotan terhadap hama ini ada perlakuan khusus apabila jeruk kita ini sudah keluar bunganya kemudian apa tindakan kita setelah jeruk dalam fase begatatip ini keluar bunganya, sahabat Tani apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya, ayo kita ikuti bersama cara perawatan pada saat jeruk berumur satu tahun ini keluar bunganya, sahabat Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani, jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Betani Nekat salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua sahabat Tani sahabat Tani pada video kali ini sahabat Tani bagaimana cara kita mengatasi jeruk kita yang baru berumur satu tahun ataupun sudah keluar bunganya, apa tetap kita biarkan atau kita hilangkan itu coba kita ikuti bersama-sama agar jeruk kita ini bisa berkembang dengan baik normal dan nantinya panen sesuai dengan harapan kita ayo selamat menyaksikan sahabat Tani sahabat Tani sahabat Tani sahabat Tani kita masak baga ketatip ini umur satu tahun, sahabat Tani kita tanam seperti ini umur satu tahun perlakuan-perlakuan apa yang harus kita lakukan, sahabat Tani nah seperti ini nah berlakuan apa yang harus kita lakukan pada jeruk kita yang pada umur satu tahun atau pada fase peketatip ini kemudian jeruk kita ini berbunga sahabat Tani kita lihat seperti ini nah nah ini masih dalam fase peketatip ternyata sudah berbunga ini 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 bukan ya kita senang saja ini sudah berproduksi tetapi efeknya jika tetap kita biarkan maka nanti perkembangan dari jeruk kita ini ini akan terganggu sehingga apa yang harus kita lakukan sahabat Tani nah yang harus kita lakukan yaitu dengan cara pembersihan bunga kita lihat ini nah bagaimana cara membersihkan bunga sahabat Tani contoh ini nah ini harus kita potong ini ya kita potong segini nanti akan tumbuh semai-semai baru ini kita hilangkan ya ini kita zoom ya abat Tani ini harus kita hilangkan nah kita ambil seperti ini yang lain juga demikian oh ini sahabat Tani ya jadi bukannya kita ambil gini ya bukan demikian cara membersihannya tapi cukup kita potong saja ini akan tumbuh semai baru ya ini seperti ini ya ya seperti ini ya seperti ini cukup kita potong ya 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 kembali ya ya ini ini yang cukup kita potong seperti ini ya kita potong ya ya terus selanjutnya demikian nanti akar tumbuh semai-semai baru ya tumbuh semai baru ini sudah masih ada ini 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 juga harus kita potong ya tidak perlu sayang tapi lebih sayang lagi kalau kita biarkan nanti tubuhnya berhambat kita potong ya ya nah ini ini kita potong ini ini kita potong nah seperti ini ya ini untuk eh perkembangan fakultatif sehingga perkembangan dari codoh kita ini menjadi maksimal ya ya kesahabatan ini mudah-mudahan bermanfaat ini codoh yang baru pada perkembangan fakultatif ini jika terjadi pembuan itu harus kita cekah biar pertumbuhannya terimbun dulu jadi batangnya besar dulu karena ini baru berumur satu tahun kabat Tani mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan ya oke sahabat Tani mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk memberi dukungan kami dengan cara like subscribe maupun bunyikan lonceng sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami joe farmer petan yang ikat salam sehat salam sejahtera untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih